Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga Sobat-Sobat Bridek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu tetap semangat Kali ini Kim Bridek mau membahas tentang keistimewaan atau sisi positif dari Sabtu Legi Namun sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya kalau yang belum subscribe, di-subscribe dulu Di-like, di-comment, di-share ke teman-teman Jangan lupa tombol loncengnya juga dibunyikan Oke, kita langsung masuk ke pembahasan Sabtu Legi Sabtu Legi itu memiliki Neptu 14 Sabtu itu 9, Legi itu 5 Jadi Neptunya itu ada 14 Neptu 14 ini dinaungi oleh Nauhan Rembulan Nauhan Rembulan membuat Sabtu Legi ini Menjadikan weton yang sejahtera Atau tidak kekurangan Jadi secara rezeki ekonominya itu lancar-lancar saja Tidak ada kekurangan dan kesulitan yang berarti Sabtu Legi ini juga dikenal dengan weton yang memiliki Sabdo Dadi Atau Ido Geni Atau bisa disebut juga si Pahit Lidah Karena perkataan dari Sabtu Legi ini Kadang memang cepat Apa namanya Menjadi suatu kenyataan Jadi untuk Sabtu Legi memang harus berhati-hati dalam berkata Karena perkataannya itu Dimungkinkan atau diprediksi Akan bisa menjadi kenyataan Sesuai dengan yang diucapkan Memang kadang ada orang-orang yang Asal ngomong tapi dia tidak jadi kenyataan Jadi hanya angin lalu Tapi untuk Sabtu Legi Kemungkinan terjadinya itu besar Jadi harus berhati-hati Untuk karakter Sabtu Legi sendiri itu Dipengaruhi oleh Lakuning Rembulan Jadi tadi Di bawah naungan Nohan Rembulan Dan karakternya juga Mengikuti Lakuning Rembulan Lakuning Rembulan ini membuat Watak Sabtu Legi ini Baik hati Dia suka melindungi Suka menaungi Jadi orangnya memang baik hati Untuk si Sabtu Legi ini Dengan karakter Watak Lakuning Rembulan Dia selalu Pengen mengayomi Baik itu teman-temannya maupun keluarganya Untuk perlintangan Dan perlintangan Sabtu Legi ini Di bawah Lintang Begong Lintang Begong ini Mempengaruhi Sabtu Legi Menjadi suatu karakter Yang sangat menghargai teman-temannya Jadi dalam berteman Sabtu Legi ini sangat menghargai Maka dari itu banyak teman-temannya Yang suka terhadap Waton Sabtu Legi ini Orang-orang Sabtu Legi ini Dan juga Sabtu Legi ini Di bawah naungan Sumur Sinaba Sumur Sinaba Membuat si Sabtu Legi ini Bisa menjadi tempat curhat Tempat berbagi Meminta nasihat lah Atau Tempat untuk bertukar Pikiran Jadi Sabtu Legi ini Bisa untuk tempat Bertukar pikiran Berdiskusi Maupun meminta pendapat Dalam hal Cakra Sabtu Legi itu Dipengaruhi oleh Cakra Mahkota Bumi Yang memiliki elemen Tanah Dan Cakra Sek Langit Cakra Sek Langit Memiliki elemen kayu Menjadikan Sabtu Legi ini Memang Apa namanya Untuk dalam Pergaulan Itu sangat baik Karena dia memang Orangnya baik hati Dia sangat baik Terhadap Kawan-kawannya Apalagi saudaranya Jadi Kesimpulan Dari Semuanya ini Si Sabtu Legi ini Untuk Dalam hal Pergaulan Dan pertemanan Itu sangat baik Dan bisa untuk Sebagai tempat Surhat Tempat Meminta pendapat Atau Tempat Berdiskusi Untuk masalah Perkataan Sabtu Legi Memang harus Banyak berhati-hati Karena Kata-katanya Mengandung Idugeni Atau mengandung Sabtu Dadi Yang dikhawatirkan Jika dia berkata jelek Maka akan terjadi Sesuai Apa yang dikatakan Jadi harus Berhati-hati Untuk Masalah sektor Ekonomi Sabtu Legi Diprediksi Lancar-lancar saja Dan sejahtera Mungkin Tidak banyak sekali Atau tidak berlimpah Tapi tidak Kekurangan Jadi Standar Lancar Oke Ini Keistimewaan Atau sisi positif Dari Sabtu Legi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sehat Salam Semangat Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat Salam Sehat